Dari lima kemenangan berturut-turut yang dicatat Persik, ada empat gol tercipta dari bola mati. Berawal dari sepak pojok, kontribusi gol seperti itu terjadi di empat pertandingan berturut-turut. Saat melawan Barito Putra, Arema FC, Persik Bandung, dan Persija Jakarta. Hal itu bukan suatu kebetulan, melainkan hasil dari latihan keras mereka selama ini memaksimalkan set-piece. Terutama yang berupa tendangan penjuru. Empat gol yang tercipta itu, tiga di antaranya dicetak oleh sundulan back Persik Hamrahehanusa. Tiga gol berturut-turut melawan Barito, Persib, dan Persija. Sementara satu gol lainnya dicetak oleh Miftahul Hamdi saat melawan Arema.